Kabut asap pekat menyelimuti kota Pontianak, Kalimantan Barat, khususnya pada malam hari. Hal ini membuat kualitas udara masuk dalam kategori tidak sehat. Kabut asap yang semakin pekat menyelimuti kota Pontianak, khususnya pada malam hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono Al-Qadri, menjelaskan, kualitas udara saat ini sudah masuk kategori tidak sehat, terutama pada malam hari, dari pukul 7 malam hingga 1 dini hari. Indeks standar pencemaran udara atau ISPU tertinggi bahkan mampu mencapai angka 178 mikron gram per meter kubik. Secara rata-rata ISPU di kota Pontianak dalam kondisi sedang, artinya masih layaklah kondisi udara itu. Nah cuma ada di beberapa waktu tertentu, nah itu kondisi kualitas udara itu memburuk. Nah saat ini itu terjadi di posisi mulai jam 7 malam sampai jam 1 subuh. Nah ini seperti kita lihat kalau memang mau di jam ya, nah ini terlihat terjadi lonjakan seperti ini. Nah ini dia jam 7 malam ya, nah ini. Nah dia berangsur-angsur turun lagi. Nah dia hanya sampai jam 1 subuh saja. Jam 1 subuh sampai ke bawah itu kembali menjadi sedang sampai baik. DLH kota Pontianak juga menyebut, rata-rata ISPU di kota Pontianak masih berkategori sedang. Pemkot Pontianak masih terus memantau kualitas udara dan belum membuat edaran lanjutan tentang dampak yang ditimbulkan. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat